selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya punya materi yang akan saya bacakan dan nanti di tengah-tengah kita akan melihat beberapa klik film yang kurang lebih akan menggambarkan lebih spesifik tema yang saya sampaikan terlebih dahulu tentu saya terima kasih kepada Pak Fius dan teman-teman dari Malaysian Society of Cinematographers sama juga dari Finas yang menyambut kami dengan baik ini kali kedua saya datang dan saya serang sekali dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi kerjasama seperti ini dan tentu saja bukan hanya saya yang datang karena saya pernah juga mengundang teman-teman dari Malaysia untuk datang ke Indonesia untuk berdiskusi dan dan membicarakan craftsmanship atau artistry dalam dunia film oke ini sebenarnya sebuah pemikiran penyutradaraan dalam konteks sinematografi di dalam pembuatan film di Indonesia dinamika dunia film itu berjalan bagai sebuah perjuangan karena memang dunia film adalah dunia yang serba penuh dengan tantangan dan juga mungkin kita bisa katakan tebakan-tebakan apa yang akan kita bikin lagi karya apa lagi yang harus kita buat dan film mau tidak mau berhubungan dengan audiensnya jadi sebagai pembuat film seorang pembuat film itu harus menjadi semacam tanggung jawab paling besar mencari ide cerita yang kira-kira bisa disampaikan di dalam medium sinema dan sebenarnya hidup di Indonesia atau mungkin hidup di Asia atau kemungkinan hidup di mana saja sumber inspirasi cerita itu tidak ada habisnya dan tinggal bagaimana melalui sebuah proses kita semakin lama bisa bercerita dengan semakin baik semakin khas dan semakin khusus dan membuat karya kita itu menjadi sebuah karya yang ketika terpancar di layar bisa menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ini adalah sebuah karya yang tidak bisa diceritakan dalam medium lain kecuali film dan dalam proses saya menjadi sutradara saya melalui sebuah pendidikan jadi saya lulus dari sekolah SMA sekolah tinggi sekolah high school saya langsung masuk ke pendidikan film ya jadi apa yang kemudian terjadi adalah saya adalah seorang produk dari sekolah film yang mengarahkan pada pola film realis jadi selalu pemikiran saya adalah bagaimana membuat film yang karena dia real karena dia tampak seperti kehidupan dia bisa menyentuh penontonnya jadi menjadi membuat film di Indonesia di industri yang saya hidup di Indonesia adalah usaha mencari cerita dan kemudian yang kedua bagaimana menceritakan cerita tersebut secara sinematik supaya dia menjadi realistik ketika film real terpancar seperti orang hidup betulan dia akan menyentuh dengan mudah menyentuh penontonnya saya belajar di Institut Kesenian Jakarta saya mulai belajar film tahun 1988 jadi sudah bisa dilihat umur saya berapa dan saya beruntung waktu itu masuk ke sekolah di mana generasi pertama dunia film Indonesia waktu itu masih mengajar jadi saya di di antara lain guru yang paling saya kenang itu misalnya Bapak Sutomo Ganda Subrata seorang director photography yang bekerja dengan sutradara-sutradara master Indonesia seperti Suman Jaya Teguh Karya Selamat Raharjo Sutomo Ganda Subrata itu termasuk generasi pertama dunia film Indonesia kemudian ada juga misalnya seorang penata artistik atau production designer bernama Halid Arifin yang juga bekerja dengan studio Pervini orang-orang seperti Nyabas Akub Usmar Ismail Asrul Sani jadi saya berkesempatan untuk berinteraksi dengan the first generation master ya para guru ini dulu mengajarkan pentingnya prakonsepsi dalam membuat film jadi pravisualisasi itu adalah hal yang utama dimana sebelum kita membuat film kita punya ide gagasan membuat film yang pertama kita ciptakan adalah kita harus menciptakan sebuah rancangan yang sangat spesifik bagaimana film tersebut akan diterjemahkan secara visual termasuk di dalamnya tentunya unsur sinematografi dan ini adalah menurut saya dua guru yang mengajarkan kepada saya bahwa film itu bersandar pada kekuatan gaya dan isi ya gaya dan bentuk form and style jadi cerita apapun yang kita ceritakan dia akan menjadi utuh menjadi berbentuk menjadi kuat ketika dia diupayakan atau diceritakan dalam sebuah bentuk dan diberi sebuah style sebuah gaya ya generasi pertama perfilman Indonesia belajar film di Eropa dan di Amerika orang-orang seperti Usmar Ismail Asrul Sani itu belajar di USC di California atau mendapat workshop di negara-negara Eropa Timur seperti di Moskow di Prah Czech Republic di masa itu jadi pemahaman tentang film adalah bentuk form and style jadi kalau ingin bercerita tentukan dulu bagaimana bentuknya gayanya mau seperti apa dan pendekatan stylistiknya seperti apa jadi di masa itu ketika kami belajar film kami akan menggambar desain ya jadi kita bekerja di dalam sebuah kelas kemudian oleh Pak Halid Arifin coba kalau kau ingin membuat film tentang sebuah keluarga yang dysfunctional bikin gambar bagaimana rumah sebuah keluarga yang dysfunctional jadi kami akan menggambar set gitu membuat bayangan tentang set kemudian nanti setelah itu kita mencari ke lokasi set yang kurang lebih sesuai dengan imajinasi kita tentang kehidupan keluarga yang dysfunctional itulah polanya dan saya sangat beruntung karena melalui program pendidikan 5 tahun yang formal tentang dunia sinematografi atau dunia film berdasarkan stream pemikiran atau garis pemikiran mungkin model Eropa atau Amerika seperti itu dan saya lulus kemudian menemukan realitas dunia film di Indonesia jadi apa yang terjadi sebenarnya ketika saya lulus di tahun 1993 dari IKJ dunia film Indonesia sedang mengalami keruntuhan atau penurunan dan film tidak seperti yang selalu saya bayangkan atau saya lihat dalam kenyataan di buku-buku atau film-film behind the scene atau catatan-catatan di dunia di sekolah film adalah economic activity film itu terkait dengan dana permodalan uang dan tentu saja akhirnya apa keterbatasan uang karena kita bukan Hollywood sudah pasti jadi tidak tidak ada dana yang cukup untuk membuat film setiap keputusan artistik yang kita bikin di dalam film itu ada ongkosnya dan karena waktu saya lulus dari IKJ industri film sedang menurun yang terjadi adalah kita selalu semakin lama budget film itu semakin kecil bahkan kadang-kadang kita sudah tahu anggaran produksi film itu sebelum kita selesai menuangkan pemikiran-pemikiran kita dalam bentuk skenario misalnya jadi kadang-kadang sudah tahu budgetnya segini jangan macam-macam menulisnya ya menulis skenario yang sederhana saja kira-kira dan saya harus tetap menjadi pembuat film jadi saya tetap harus membuat film dan akhirnya saya menjadi pembuat film dengan pemikiran seperti itu dan kebetulan saya bertemu dengan seorang produser dengan seorang partner kerja yang lulus tidak jauh dari atas saya namanya Mira Lesmana seorang produser waktu itu dia masih banyak bekerja di dunia film iklan jadi backgroundnya dia adalah advertising dan commercial production dan justru pertama kali program yang saya ikut kerja dengan dengan Mira adalah sebuah dokudrama series judulnya Anak Seribu Pulau ini dibuat di tahun 94-95 jadi sebuah serial documentary drama tentang kehidupan anak-anak Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua 13 episode waktu itu nature dari style atau form and style dari film ini adalah sebuah documentary drama maksudnya begini jadi kita akan datang ke sebuah tempat misalnya sebuah pulau di pesisir Aceh sebuah tempat di pesisir Aceh kemudian kita akan mencari cerita di sebuah lokasi jadi kita mencari cerita itu melihat budaya kehidupan orang-orang di sana kemudian kita mencari seorang tokoh anak-anak yang bisa menjadi pencerita tentang kehidupan anak-anak di lokasi tersebut yang mencerminkan kebudayaannya mencerminkan kehidupannya kebiasaannya dan lain-lain tetapi karena ini adalah sebuah proyek yang lagi-lagi dananya terbatas kita tidak mungkin membuatnya dalam dokumentari karena kalau dokumentari kan kita mengandalkan sebuah response dan natural response terhadap apa yang terjadi jadi yang kemudian kami lakukan adalah membuat sebuah struktur cerita di dalamnya jadi kita bikin sebuah skrip so it's a documentary but it's also drama tapi apa yang terjadi adalah kita harus melakukan shooting di lokasi dan bekerja dengan cast dengan pemain yang real yang asli jadi kita tidak melakukan intervensi artistik apapun terhadap lokasi tersebut dan otomatis dengan pekerjaan yang satu episode film itu dikerjakan dalam waktu 5-6 hari kita harus sangat apa ya sangat lihat sangat spontaneous dan sangat kreatif memikirkan bagaimana menciptakan situasi-situasi di dalam 5 hari tersebut untuk membentuk sebuah drama dan inilah sebuah sekolah film saya yang kedua karena kalau di sekolah film yang formal saya belajar tentang designing everything ketika saya membuat serial anak seribu pulau saya belajar untuk react to whatever we got bereaksi terhadap apa yang sudah disediakan oleh alam bereaksi terhadap apa yang sudah disediakan oleh sebuah lingkungan dan gaya hidup saya tidak bermimpi ketika membuat film harus membangun rumah atau mendatangkan furniture untuk membuat sebuah ruang tamu tapi saya mengandalkan apa yang ada kemudian saya melakukan sedikit saja adjustment untuk membuat itu nah inilah sebuah sekolah film yang kedua menurut saya dan sejak saat itu saya menyadari bahwa sebagai pembuat film di Indonesia kita harus punya kesadaran bahwa cerita itu ada di mana-mana cerita ada di mana-mana Indonesia Aceh sampai Papua setiap tiga jam perjalanan mobil saja kita menemukan budaya yang berbeda kita mendengar suara dan tembang yang berbeda dan saya yakin di negara Asia mana pun begitu sangat multikultural sangat heterogen ya dan semuanya punya potensi look ya tampilan dan ambience dan atmosfer yang sangat khusus yang kita perlukan adalah pengalaman dan keahlian untuk menggarapnya menjadi sebuah penceritaan film penceritaan yang terstruktur seperti halnya film itu yang harus kita sadari dan ini semua terkait dengan tema kita hari ini dengan production design dan cinematography di mana cinematography berada di dalam sebuah dinamika seperti ini setelah Anak Sebu Pulau saya melanjutkan mimpi saya maksudnya waktu itu saya sangat terinspirasi dengan gerakan-gerakan independent film di Asia maksudnya di tahun 96-97 itu kita mulai dapat DVD bajakan dari film-film seperti Chungking Express Wong Kar Wai atau film-filmnya Tsai Ming Liang atau film-filmnya Robert Red Grugias dan Quentin Tarantino dan sebagai seorang anak muda berusia 25-26 tahun saya sangat ganggu untuk memikirkan bagaimana saya bisa membuat karya-karya seperti itu di Indonesia dengan konsep Indonesia dalam artian ada cerita yang datang dari tanah Indonesia dan tidak terlalu lama di tahun 98 saya memulainya dengan membuat sebuah film independen omnibus jadi ada 4 director waktu itu Nan Ahnas Mira Lesmana Rizal Mantovani dan saya kami unite together 4 director producer membuat 4 film pendek yang kemudian digabungkan menjadi satu dan filmnya judulnya Kul Desak dirilis pas kurang lebih 1 bulan setelah reformasi dan diputar di bioskop itu termasuk film Indonesia pertama yang dibuat generasi muda yang bisa main di bioskop karena selama beberapa tahun waktu itu film-film yang diputar di bioskop itu di bioskop yang cineplex yang bergensi dengan bangunan bagus seperti ini itu hanya film-film Hollywood film-film Indonesia film-film Pak Teguh Arifin Senur hanya main 1-2 hari disana kemudian turun ke bioskop kelas 2 yang ada di pasar-pasar yang tempat duduknya ada kutunya gitu Hollywood is owning the multiplex so kita gak punya tempat disana tapi kami membuat Kul Desak dan dia main di bioskop yang yang prestigious yang betul-betul bisa dikatakan truly cinema dan sangat menarik karena anak seribu pulau melahirkan bukan hanya series of directors waktu itu anak seribu pulau 13 itu dikerjakan 13 episode yang dikerjakan kurang lebih oleh 7 sutradara anak seribu pulau kemudian berlanjut ke Kuldesak yang dikerjakan oleh 4 sutradara dan 4 cinematographers anak seribu pulau dikerjakan dalam medium 16 mm dan itu hampir semua cinematographer yang eksis hari ini termasuk Yudi Datau dan Monod Nur Hidayat itu adalah alumni anak seribu pulau jadi saya dan Yudi Datau dan Nur Hidayat sebenarnya datang dari stream generasi kegelisahan yang sama dan kami semua membuat anak seribu pulau dan ketika membuat Kuldesak di tahun 98 saya team up lagi dengan Yudi Datau jadi bisa dilihat bahwa film itu dibangun dengan kebersamaan generasi jadi kalau disini banyak filmmaker muda itu yang harus di jangan mau sendiri-sendiri you have to team up seperti air melubangi batu itu tidak mungkin kalau cuma satu tetes satu tetes dia kalau satu tetes bisa tapi butuh 150 tahun tapi kalau mau kuat berkolletlah look for a talented cinematographer of your age saya bekerja dengan Yudi Datau itu di anak seribu pulau bersama eh sorry di film ujian IKJ bersama kami satu film kemudian ketika bikin anak seribu pulau kami bersama lagi kemudian ketika membuat Kuldesak pun kami bersama kemudian membuat film GEE saya juga bersama dengan Yudi jadi we we learn from each other for 10 years to create ourself to understand this craft gitu memahami medium ini dan begitu juga dengan Nur Hidayat dengan Nur Hidayat saya bekerja di satu episode anak seribu pulau juga jadi saya belajar dari senior saya gitu untuk memahami dunia film that's how I started sampai kemudian di tahun 2000 saya membuat film petualangan Sherina dan itulah kesempatan pertama saya bercerita dalam medium film yang lebih panjang dimana saya bisa lebih berpikir tentang form tentang style tentang approach tentang technicality tentang naratif yang lebih besar gitu dengan aktor dan bekerja dengan aktor yang kombinasi antara aktor yang pendatang baru dengan aktor yang sungguhan jadi disitulah kesempatan pertama saya petualangan Sherina di tahun 2000 sekarang karena kalau kita ngomongin rewat hidup saya terlalu panjang sekarang kita melompat ke tahun 2008 jadi tadi dari tahun 2000 kita flash forward ya ke tahun 2008 saya setelah membuat 5 film ya antara 2000 sampai 2008 menyetradarai 5 film dan menulis 2 di antara film-film tersebut saya mendapat kesempatan untuk mengadaptasi sebuah buku yang sangat luar biasa judulnya Laskar Pelangi dan buku tersebut setnya itu di sebuah pulau bernama Belitung tidak terlalu lama cuma 1 jam terbang dari Jakarta dan ketika saya tiba di Belitung dengan modal sebuah novel Laskar Pelangi saya melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk membuat film yang luar biasa tentang Indonesia sebuah cerita yang bisa emotionally engaging tentang Indonesia yang bisa kita proyeksikan ke layar lebar sebuah cerita tentang hubungan guru dengan 10 muridnya di sebuah lingkungan yang sangat pesimis jadi bercerita tentang lingkungan yang pesimis itu menarik karena ada signifying emotion dan atmosphere kalau bercerita di kota yang cerah gembira semuanya udah ketahuan flat pasti cahayanya terang-benderang tapi pessimistic environment itu selalu menarik engaging untuk pembuat film di pulau ini ada kontras antara keindahan dan kemiskinan antara landscape yang luas yang begitu luar biasa dengan industrialisasi alam atau eksploitasi alam besar-besaran jadi banyak sekali kontras dan sebagai pencerita visual saya melihat itu beautiful kontras matahari terbit cantik sekali tapi begitu mataharinya meninggi kita akan melihat kerusakan dimana-mana karena kalau matahari terbit kan siluet depannya hitam disana matahari bulat cantik luar biasa tapi begitu mataharinya naik kita lihat ke kiri hancur semua jadi kontras antara keindahan dan dan kehancuran itu ada dimana-mana dan disinilah satu kesempatan untuk membuat film yang bercerita dengan sat yang available sudah indah sudah luar biasa sudah sangat ekspresif rumah-rumah melayu dengan jendela-jendelanya yang kecil dan menyeramkan cahaya matahari yang kuat savana dengan sunrise dan sunset yang luar biasa dan juga rumah-rumah dengan tekstur kemiskinan yang luar biasa kita saya ketika tiba disana saya melihat potensi sinema karena ada kontras-kontras tersebut selama masa persiapan saya bersama D.O.P. Yadisugandi mencari sebuah pendekatan untuk menceritakan kisah ini dengan tekstur dan bayang-bayang dengan shadows and texture jadi mengandalkan betul karena matahari keras sekali saya bisa bikin shadows dimana-mana dan ini adalah produksi yang menengah dengan budget yang tidak menengah sebenarnya di Indonesia budgetnya tergolong tinggi jadi kita punya kesempatan untuk membawa equipment terbang dari Jakarta cuma satu jam dan ada pesawat jadi kita bisa bawa basic equipment seperti dolly steady cam bahkan jimmy jeep itu bisa diterbangkan dari Jakarta film ini dishoot dengan menggunakan film 35mm dan menjadi sebuah film tentang perjuangan dari orang-orang underdog dan menurut saya banyak yang bilang ini film pendidikan film inspiratif tapi bagi saya ketika membuat film ini saya ingin bikin film tentang the underdogs orang-orang yang diinjak-injak hidupnya so that's the fight of the underdogs dan diceritakan di sebuah pulau dimana kami shooting 100% di Belitung tidak ada pengambilan gambar di tempat lain lampunya boleh dimantikan dan kita lihat klip dari Laskar Pelangi sebentar selamat menikmati 3 perempuan aku satu-satunya lelaki paling tua harusnya aku dia ada di nelayang dari dia biar bisa dapat ikan lebih banyak tapi dia malang dirimaku kesini dia ingin aku ngejar cita-cita nak tinggi kau kita semua harus punya cita-cita dan tersepulai inilah perjalanan itu kita mulai kita harus terus tersepulai selamat menikmati sekolah 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 sekarang aku lagi ragu juga aku minta maaf kedatanganku yang tiba-tiba nih aku dengar dari macik kau lah lima hari kau gak menjari iya pak aku masih berkabung aku juga merasa iya iyalah iyalah paham aku paham inilah iya wainah iya dari dia balik pulang ke dia sudah lah kau paham sudah lah eh terakhir kali pacik kau tu bicara sama aku aku sudah dengar eh pan apa tak sebaiknya sekolah memadjai ini ditutup saja kau tahu apa yang pacik mungkin eh sekolah memadjai ini dah boleh ditutup karena karena ini satu-satunya sekolah yang tidak mendekati segala sesuatunya dengan pendekatan materi inilah-inilah itu masalah kecerdasan tidak diukur itu dengan angka-angka pakai ini dengan hati kau dan pacik kau itu udah mempertikan cobalah kau tengok itu murid-murid kau yang luar biasa umat umat luar biasa Soekarno ditahan di penyaruh Suka Miskin pada tanggal 29 Desember 1929 karena mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan tujuan Indonesia Manjaga ruangannya sempit dikelilingi tembok-tembok tebal yang seorang tinggi gelap dan berjuci lebih buruk daripada kelas kita yang sering buat tapi disitulah beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar setiap waktu menuju hukum beliau adalah salah satu orang tercedas yang pernah dimiliki oleh masalah sebenarnya untuk ingat nama tempat dan juga tanggal itu mudah sekarang kita cukup mencari hal-hal yang penting di belakang sebuah peristiwa seperti yang Bungus dan Pak Arpan sering lakukan tanggal 29 Desember 1929 aku ingat itu penjara suka miskin namanya penjaranya miskin ke sekolah kita tapi kita tetap suka suka miskin terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Sudah Terima kasih 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 Terima kasih